Selamat datang kembali di channel gue Jemistuwat Oke guys, jadi pada video kali ini guys Kita bakal mau challenge guys ya Yang dimana challenge ini ya Kita bakal mau survival di hutan guys Dan kita bakal membuat salter guys challenge-nya guys Jadi challenge kita nanti berpasang-pasangan Aku sama siapa nanti Atau nanti kita bagi aja Nanti gimana saya dega Kita berpasang-pasangan dan bikin grup guys Dan disini kita challenge-nya adalah Membuat salter di hutan guys Yaitu kalau kalian gak tau membuat kayak rumah Apa sih darurat Atau gimana pondok-pondokan ya Kalau saat kita lagi kecil ya kan Rumah kecil dari bahan seadanya guys Nanti challenge kita itu guys Mana nih si lot kita ini Masuk lot Jangan muka aja glowing Ahlakmu juga Anjay Yeaaah Yo guys, jadi kita langsung aja mulai guys challenge ini guys Kita bagi dua Kayaknya sama siapa nih? Ompi lahum Ompi lahum pimpah Tugus aku menang Nah, berantem bersama saya Pas, pas, pas Berarti lu sama Pak Ir Aku udah mau sama ini mas Hah? Nggak mau aku sama Pak Ir Kenapa? Malas aku Kamu mau gak sama dia? Enggak berasih sendirian aja gitu Kenapa? Aku juga malas sama dia itu Kenapa? Ya itu beban Masa Teng mau diajak sure people gitu? Ya bagus lah Teng Karena nanti dia mau buka jalan Untuk jalan Atau dia jadikan atap aja nanti Atau atapnya Udah udah udah, kita pilih Salah satu alat ada disini Alat-alat sure people kita Aku sama saya Oke guys, jadi kita akan masuk ke hutan guys Dan nanti kita bakal membuat salter guys ya Nanti kita berpencar Dua grup berpencar Kalian seterah mau di area hutan ini Intinya di belakang sini Kalian mau buat dimana seterah Nanti kita bakal berpencar dan kita mau diam di salter itu guys ya Oke guys, jadi langsung aja kita mulai guys Jadi sebelum video ini mulai guys Saal yang lebih baik kalian subscribe Saal yang lebih baik kalian subscribe Saal yang lebih baik kalian subscribe Saal yang lebih baik di bawah Like video ini sampai 30 ribu like Kita akan membuat video yang lebih bagus lagi Untuk selanjutnya guys Let's get it Oke guys, jadi kita udah sampai di tempatnya guys Kita memilih tempat ini Karena memang tempat ini berada di perbukitan Dan dimana tempat ini bukan tempat Tempat apa nih? Yeti Kayaknya tidak ada disini dia Coba kita lihat disini Aku pinjam kameranya boleh sebentar Nah ini perbukitan guys Jadi kita bisa lihat pemandangan agak ke bawah gitu guys ya Nah kita bisa lihat Dan ini juga tempatnya Nah nanti kita bakal cari peralatannya di dalam Maksudnya bahan-bahan untuk kita membuat salter Gimana sih enak kak? Malah aku disini nih Jadi kita bisa hadap sana Disini juga bisa ada pemandangan ya? Oh iya disana juga ada pemandangan Disana juga ada pemandangan Disana juga ada pemandangan Oh itu lihat ada pain di sebelah sana Biar aja, biar aja Biar aja, biar aja Lihat atau nggak? Disini enak nggak? Ya enak nggak? Coba kita bersihin sedikit Oh ini biar kita bikin lorong-lorong gitu gimana? Bisa Coba lihat ke bawah Ini lorong Disini kamarku Ya kan? Ini kamarku kan? Ini kamarmu disini Gimana? Jadi kita langsung bisa menghadap ke pemandangan Ini muat nggak kamarmu sadega? Muat Muat aja pokoknya Muat aja pokoknya ya Awas langsung kaki-awas kaki Jadi lingis itu fungsinya buat apa sadega? Buat nanti buat ngajak kayu Oh iya Oke Oke Nah cuas Jadi Jadi gini nih Jadi ini gue ceritakan ya gimana Jadi Kita sudah dapat guys Yang kita ambil view pemandangan Yang dimana Kita memang seraja ambil view pemandangan Yang naung Artinya itu tertutup Gitu loh Yang nggak ada kena sinar matahari Dan kalau malam itu cuacanya dingin Karena kita berada di atas perbukitan puncak guys ya Tapi perlu kalian ingat ya guys Ini bukan tempat hotel darurat enak-enak ya kan Coba lihat sadega sini Oke Sadega udah agak luasin guys Dibuat seperti luas gitu guys ya Biar enak aja sih Jadi gini gue jelasin lagi ya Jadi ini pintu masuk utamanya Kita masuk di sini nanti Masuk Assalamualaikum Nah Dan Udah ketemu sama kamar sadega yang di bagian sini Dan view-nya jendelanya Kelihatan sana guys Dan Sebaik sini ada kamarku guys Nah dia masuk ke dalam Set Dan ini kamar view guys Sampai ke sini Langsung Terhadap view yang ada di sana Ya kan Keren nggak? Bisa udah terbayang kan? Dan ini kita udah nggak capek lagi Ngatur fondasi-fondasinya ya Karena udah Ada dibantu sama Pohon-pohon yang kecil ini kan Iya Jadi kita bakal tambahin ini aja nanti Gimana? Kita mantep kan memilih tempat Nggak tau sih Kita tambahin ini nanti Sipain sama Apa? Si Lot Si Lot itu bagus apa enggak ya Nanti kalian komen guys Yang mana yang terbang Kalian komen guys ya Udah kita acahkan lagi Acahkan lagi Eh sorry Cepat Oke teman-teman Kita di sini Mas Usuk di sana Sama Mas Sadega Jadi kita memilih ini Cangkul untuk bikin rumah di hutan Dan kita akan gali tanah nanti ya Otomatis Cangkul ini akan Menggali tanah ya Karena susah dengan fungsinya ya Dan satu juga Download ini Dia fungsinya sebagai Beban Beban makanan Wah Beban makanan Apaan? Jangan gitulah pak Kalau mau makan Aku cincang Kamu pakai Kita langsung aja ya Bergegas Menggali tanah Oke Semoga aja Tanahnya Bagus Tidak ada halangannya Apakah di bawahnya batu Pokoknya gimana aja Nanti ya Oke kita langsung aja Bekerja Eh Nanti kamu kekubur di sini Goyang aja mainannya Sudahlah pak Ayin Semua bakal Akan kembali ke tanah Kayak apapun gak mungkin Titipan lah ya Batu bara guys Bisa dijual itu pak Eh Mas Hitami Dijual Tuh Mas Hitami tuh Kumpul Mana karungnya pak Pinjam dulu perangnya Belum Satu kali Kita bersihkan Gini ya Mana yang mau dipakai Selur seluruh Dapat ukur lagi Seratus Gini ya Seperti Seginilah Webarnya Gimana Gitu Kamu ngukur aku terus Kamu silur dimana kain Nanti kita tambahkan lebar Disini juga tidur Masa aku mau dikubur Pahit Iya buat tidur Terakhir Aduh Doa ya kamu Sana sudah Cari kayu Kita mungkin Cari apa lagi Seriga Daun Kamu cari daun deh Kamu cari daun Aku cari Kayu-kayu besar Buat Ginding Sudah Cari kayu guys Ayo ikut aku Cepet Ini daun-daunan Seriga Ayo kita masuk Ini daun-daunnya nih Seriga Iya ini daun-daun yang kayak gini Ambil 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 Maju lagi Ini daun-daun yang kayak gini Buat lantai Sama Atap Atap Oke Ini daun-daun Ini daun-daun Ada risiko Mulai Gap 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 tumpukan beberapa kayu yang lumayan bagus buat fondasi halter kita ya kecari lagi beberapa kayunya Oh ini ada kayu mati Oke kita lanjut kecari lagi guys selamat menikmati potong lagi kita apikan aku kurang bisa motong guys jadi agak susah nih motongnya kayak usut tadi kan andal jadi motong kayu itu ada triknya juga udah sembarangan udah semua orang bisa motong kayu yang tapi kita butuh alat pengikat sepertinya ini sih kita cari yang banyak lagi guys nah kita bisa ngikutin sesuatu di sini oke teman-teman jadi ini kita bikin tingkat ya Lord di atas aku di bawah ini akan mengalahkan langit bisa kotorin kan cinta aku butuh cinta langit lain cinta tuh pasti ada loh begini nih cara motong yang tepat kan pernah jual ikan kan pernah jual ikan kayaknya bisa motong kayak gini temenjak beistri tiga nih kayaknya kayaknya kayak kayu ya ini capek udah ini tuh ini kita bikin alat buat lantai fondasinya nanti lagi nyusul kita bikin rangkanya dulu baru lantai kamu lupa kita buat semen Pak ya abut semen aja sudah kayak gini nih wadung lo batu bakal kita harus ngalahkan cuptur sama sedega nih Pak ya kita bikin lebih bagus ini tuh joget-joget bikinnya harus bahagia agar nggak capek gini-gini ya guys jadi kita sudah ada kayunya nanti kita bakal membuat fondasinya atasnya dulu udah 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 atasnya segitu aja tinggi oh iya nanti kayak gini ya gitu-gitu atasnya segitu aja tinggi aku bakal ngikat disini sap itu rata aja ha? itu rata ya rata gitu aja ga mereng kayak gini ga usah ga usah gitu kuat kuat lah siap kayaknya nih kita bakal kurang kayu deh tapi kita harus cari lagi kayu udah aku biar cari kayu sedegi ya aku tunggu disini hei hei aduh gimana ini gimana ini bang pecat sedikit turun ke jujuran nih Pak memang kamu cewek itu buat apa Pak ini putih yang samping yang jemuran nih Pak iya baik yang apa yang rumah lah mau jemur sempakmu Pak hehehe 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 kameramen selalu santai ya selamat enak loh hidup lu kameramen kameramen bulu indus ingat kamu pakai ini perut rendah susah cari tali disini hehehe nemukan tali gak disana tuh apalagi ndada basic itu di hutan guys semoga mau orang utang kain bukan cu hahaha mantep nih tebal orang orang muntan mulutmu nih bau bau apa bau itu abii dongormu kayak bebek bau muntan lama-lama kutip di sini kutus kerja lu tempat punya harus tempat PIP aduh lord banyak sekali maunya iyalah harus gendut beban lagi kamu apa baik body shaming ini yang penting bisa tidur aja ini bisa tidur aku kalau kayak gini kayakkan ayam banyak sekali maunya udah kecil jauh bau bantu ikut tuh iya cepat selesai lho apa ini rendah betul badanku besar ini nanti ku masukkan ku tendang kamu masukkan sudah akhir enggak ada pak ini eh sembra yang sudah dekat di bawah situ mati balik buktinya kamu bisa masuk di sini iya kayak gini nanti keluarnya bisa hei pokoknya itu biar badanmu cepat langsing ya nanti di dalam sini kamu bakar keringat kalau kamu yang kebakar di neraka ngapain hei kamu ninggal dulu kalau kamu ke neraka gimana mau ke neraka nikah aja belum hei harus nikah baru urusan nikah belakangan aja kamu enggak mau tidur yang penting eh dulu kecil betul kecil betul ini kamu enggak mau tidur eh dari yang panjang lho gimana nih kamu seri kayu buais tal di kepala nih Pak In ini bikin tempat tidur bikin kayak kandang ayam juga joget ya sudah ewe 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 sudah loh kita happy Pak In ya sembarangmu aja sudah sari kayu atau kamu jadi itu kan aja nanti enggak usah kamu di dalam jadi ubi aja sudah kamu kutanamkan di depan sini kamu kejadikan singkong nanti enggak lama nih ya ubi tuh singkong beda ubi singkong singkong sama aja lho beda kamu mau lihat singkong mana ini singkong kamu omong eh kamu tuh kamu tuh cingkong bukan singkong kamu ngorek ya udah tuh selamat menikmati